PELAKSANAAN KEGIATAN LALANG LEBAK LEBUNG DAN SUNGAI atau L3S yang digelar di 14 kecamatan secara serentak. Di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan menembus angka hingga 6,5 miliar. Kepala Dinas Perikanan Oki Ubaidillah mengatakan kegiatan lelang lebak lebung dan sungai tahun 2023 di wilayah. Oki menawarkan sebanyak 329 objek lelang. Dia mengakui sistem pelelangan yang diatur dalam peraturan daerah hingga saat ini masih menjadi penyokong. Utama pendapatan asli daerah, Ubaidillah merinci objek lelang yang telah memberikan kontribusi tertinggi yakni berada di kecamatan Jejawi. Dengan nilai 1,9 miliar dan kecamatan Pampangan 1,3 miliar. Sementara untuk objek yang belum terjual akan diajukan kembali pada pelelangan tahap kedua pada 11 Desember 2023. Ungkap Kepala Dinas Perikanan Oki Ubaidillah. Ubaidillah menambahkan bahwa sebagian dari hasil pendapatan lelang nantinya akan dikembalikan lagi ke desa. Baik yang memiliki maupun yang tidak memiliki objek lelang melalui sistem bagi hasil. Asisten Sekretaris Daerah Oki Antonius Leonardo mengatakan kegiatan L3S merupakan bagian dari pemerintah. Daerah untuk mencegah terjadinya sengketa kepemilikan atas kawasan habitat ikan di Leblat dan Sumai. Dekat, apa dikira pukulnya berniatan, ini berikutnya sengketa kepemilikan atas kawasan. Betul-betul bahwa kesejahteraan tidak hanya yang lebih terhadap masalah-masing. Tapi sudah bisa menjaga. Kehidupan 3, yang terakhir. Kayu Agung TV